selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kemudian teman-teman ini adalah video saya yang ketiga yang kalau tadi yang pertama, yang kedua saya sudah ceritakan untuk yang pertama itu adalah pesanan dari partner saya yang punya toko kosmetik terlengkap di pati kemudian yang kedua itu adalah pesanan dari partner saya seorang model tercantik di pati jadi endorse nya banyak sekali kemudian yang ketiga ini adalah pesanan dari salon teman-teman salon perawatan kulit jadi ini adalah partner bisnis saya dimana dia sangat rame sekali salonnya ya, jadi setelah dia menggunakan produk-produk muskin ya teman-teman ini akan menaikkan apa namanya grade dari salonnya karena dia menggunakan produk-produk dan juga alat perawatan dari perusahaan muskin ini teman-teman jadi bisnis ini akan memberikan grade atau level pada diri kita yang menempel pada diri kita ketika kita berpartner dengan salah satu perusahaan di mana itu merupakan pilihan kita ya teman-teman jadi ketika memilih partner bisnis ya pilih partner bisnis yang akan menaikkan leverage dari bisnis kita ya jadi menambah value dari bisnis kita supaya bisnis kita itu akan dikenal sebagai bisnis yang punya kualitas yang baik ya teman-teman nah ini adalah paket ketiga yang nanti akan di kirim ya kepada partner saya dia adalah salah satu salon yang sangat rame sekali ya laris banget perawatannya terutama perawatan wajah ya teman-teman jadi ini merupakan pesanan yang sangat rutin ya jadi sering sekali ini adalah mungkin pesanan-pesanan dari pelanggan-pelanggan salon tersebut ya jadi keren banget karena salon ini dikenal menggunakan produk-produk muskin di mana orang mengenal produk muskin itu produk yang mahal ya kemudian hanya orang-orang yang punya uang yang bisa pakai gitu ya teman-teman tapi sebetulnya muskin bicara tentang kualitas ya jadi di mana ada kualitas di situ ada harga ya teman-teman jadi menyesuaikan dan produk yang baik itu akan menceritakan sendiri kualitasnya sehingga orang akan menggunakannya secara terus menerus ya jadi bukan karena iklannya tetapi karena memang kualitas produknya yang baik nah jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis ya teman-teman dengan modal yang sedikit tapi produknya berkualitas kita juga akan dibimbing diajarin ya bagaimana menjalankan bisnis dengan baik dan benar juga sehat ya dengan mendapatkan keuntungan yang sepadan ya teman-teman dengan kerja kita ya tentunya teman-teman bisa hubungi saya nah disini pesanannya adalah 6 roll on ya kemudian disini ada nutrisensial exfoliant scrub ya jadi ini exfoliant scrub ini merupakan salah satu pembersih pembersih untuk mengangkat kulit ari yang sudah mati ya teman-teman jadi mungkin dua hari sekali ya biasanya kulit kita itu terasa kasar kemudian berminyak ya pori-porinya mungkin ada komedo nah teman-teman bisa mengangkat kotoran pada permukaan kulit dan juga dari dalam pori-pori dengan menggunakan exfoliant scrub ini jadi teman-teman bisa gunakan dua sampai tiga hari sekali ya nah ini sangat penting kalau di salon ya teman-teman yaitu untuk mereka yang facial jadi kalau ada teman-teman disini yang mungkin memiliki skincare atau salon perawatan kulit atau rambut ya sebelum melakukan facial kita harus membersihkan wajah customer kita itu dengan creamy cleansing atau susu pembersih ya teman-teman seperti ini nah jadi kita bersihkan dulu dengan creamy cleansing lotion ya nah kemudian setelah kita bersihkan dengan creamy cleansing lotion kita angkat ya kulit ari yang sudah mati sampah-sampah dari permukaan kulit kita itu dengan menggunakan exfoliant scrub nah exfoliant scrub ini bahan-bahan yang digunakan ya teman-teman yaitu aloe vera ya jadi dari lidah buaya kemudian ada stearic acid ya kemudian juga ada setil alkohol ya ini merupakan base creamnya ya jadi base cream kosmetik itu terbuat dari stearic acid setil alkohol ya teman-teman kemudian ada gliseril stearat itu merupakan salah satu bahan dimana untuk menjadikan base creamnya ya jadi base cream dengan menggunakan bahan-bahan yaitu yang menghidrasi jadi tidak menggunakan minyak ya jadi bahan perawatan kulit yang baik itu tidak menggunakan mineral oil tapi dia menggunakan water ya sebagai base ya supaya kulit kita ini lembab dan sehat nah kemudian disini menggunakan juga salah satunya adalah karbomer ya kita tahu karbomer saya sering cerita pada teman-teman ya sebagai pengental sabun cair yang baik pembersih yang baik ya atau gel yang baik itu menggunakan karbomer atau karbopol ya teman-teman nanti bagaimana cara membuatnya teman-teman bisa weak saya kemudian disini ada vitamin E ya dengan bahasa kimianya tokoperil asetat ya jadi teman-teman bahan-bahan kimia ini menggunakan bahan-bahan kimia kosmetik yang sangat aman dan bahan-bahan ekstrak ya teman-teman yang sangat aman untuk kulit untuk kosmetik ya kemudian dia menggunakan alantoin jadi saya juga sudah sering cerita pada teman-teman ya alantoin ini merupakan bahan yang baik sekali untuk regenerasi kulit kita ya jadi ada kemudian disini ada ekstrak-ekstrak bahan-bahan alamiah yang sangat baik untuk kulit kita ya teman-teman dan ini sudah diuji secara klinis ya teman-teman oleh perusahaan ini jadi buat teman-teman yang mau mulai berbisnis saya sarankan bekerja sama dengan perusahaan ini karena kita tidak mengeluarkan modal yang besar tidak banyak syarat-syaratnya ya jadi kalau kita melamar dengan perusahaan yang sebesar ini ya teman-teman mungkin begitu banyak syarat ada investasi dan sebagainya tapi ini enggak ya jadi teman-teman bisa belajar berbisnis dengan cara yang baik dan benar dan juga sehat ya dan juga dengan modal yang sangat terjangkau supaya teman-teman bisa ketika nanti punya bisnis yang teman-teman miliki sendiri teman-teman sudah punya dasar-dasarnya ya nah jadi exfoliant scrub ini kalau untuk salon itu wajib ya kemudian ada creamy cleansing lotion disini ada tulisannya hydra clean ya jadi tidak menggunakan mineral oil ya teman-teman juga merupakan teknologi bioadaptif ya jadi membuat kulit kita itu mudah menyesuaikan ketika suhu panas maupun suhu dingin ya teman-teman tapi kulit kita tetap sehat dan lembab nah semua bahan-bahan perawatan kulit ini ph-nya itu sesuai dengan ph kulit kita ya jadi teman-teman bisa cek nanti kalau teman-teman punya produknya ya nah kemudian yang berikutnya disini ada yang namanya enhancer ya jadi ini saya taruh dulu di belakang nah teman-teman ketika teman-teman itu membutuhkan produk saya pasti akan menjelaskan ya akan menjelaskan manfaat dari produk tersebut ya kemudian bahan-bahannya apa saja supaya teman-teman juga belajar mengenal bahan-bahan perawatan kulit nah disini enhancer disini adalah skin conditioning gel ya atau dia terbuat dari ekstrak lidah buaya teman-teman nah enhancer ini atau ekstrak lidah buaya ini baik sekali untuk mendinginkan kulit kita melembabkan kulit ya jadi dia merupakan skin conditioning gel jadi kandungan dari ekstrak lidah buaya yang sangat baik untuk kulit ya supaya kulit kita menjadi sejuk segar lembab jadi saya punya keponakan yang menggunakan produk ini kulitnya tadinya jerawatan ya kemudian kusam setelah menggunakan skin conditioning gel ini kulitnya menjadi sangat glowing kemudian kenyal dan juga padat ya teman-teman warnanya juga sangat sehat ya jadi pH-nya sangat sesuai dengan kulit kita ya terkadang ada orang ketika menggunakan produk perotan kulit kulit wajahnya itu putih tapi badan yang lainnya itu kuning atau coklat ya teman-teman tetapi enhancer ini membuat kulit kita itu sangat natural ya tetapi sangat elegan glowing ya kemudian segar kenyal pori-porinya mengecil ya teman-teman jadi menyenangkan bagi orang yang melihatnya nah kemudian menggunakannya hanya dua kali sehari ya setelah kita mandi pada saat kulit kita bersih sudah dicuci bersih ya teman-teman kita gunakan pagi dan malam ya nah bahan-bahannya juga bahan-bahan yang hidrasi ya jadi tidak menggunakan mineral oil dia menggunakan water base ya jadi disini juga ada aloe vera kemudian gliserin ya ada karbomer kemudian ada apa namanya ekstrak lidah buaya kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk kulit kita ya yang pastinya aman ya teman-teman dan ini merupakan produk yang harus kita miliki untuk setiap orang supaya kulitnya sejuk dan segar ya nah kemudian disini ada NAPCE atau NAPCA ya teman-teman jadi ini memang untuk salon harus punya ya produk-produk seperti ini supaya customer-customernya itu seneng datang ke salon kita karena produk-produk yang kita pajang itu produk yang memang punya kualitas terbaik ya nah buat teman-teman yang punya salon yang mungkin punya produk-produk seperti ini di salonnya ini akan meningkatkan leverage ya dari salon itu sendiri ya dikenal sebagai salon yang memiliki produk-produk yang sangat berkualitas ya nah kemudian untuk NAPCE ini sangat baik sebagai pelembab kulit ya supaya kulit kita itu tidak kering ya teman-teman jadi dia mengandung yang namanya hyaluric acid ya dimana hyaluric acid ini untuk menahan kadar air pada lapisan kulit kita supaya kulit kita tetap lembab ya jadi menggunakannya cukup disemprot-semprot saja pada wajah walaupun kita pakai kosmetik disemprot tidak apa-apa tidak akan melunturkan kosmetik justru akan membuat kosmetik kita itu menjadi lebih tahan lama ya teman-teman dan bahan-bahan yang digunakan disini ya tentunya water-based ya teman-teman jadi tidak menggunakan mineral oil kemudian disini ada gliserin ya kemudian ada aluvera ya kemudian juga menggunakan fructose ya kemudian juga disini ada sodium hyaluric ya kemudian ada juga yang namanya niacinamid ya kemudian ada asam laktat dan juga ada citrate acid ya teman-teman nah jadi ini merupakan pesanan ketiga yang nanti akan dikirim ya teman-teman mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat terutama buat teman pemula yang mau punya bisnis ya tapi tidak mengeluarkan modal yang besar ya teman-teman jadi kita berpartner ya sampai nanti teman-teman punya pengalaman yang cukup ya baru kemudian teman-teman bisa membuat produk sendiri ya bisa apa namanya punya bisnis sendiri ya tapi teman-teman sudah belajar dengan perusahaan-perusahaan yang sangat profesional ya apalagi perusahaan ini memang memberikan peluang ya bagi siapapun ya untuk belajar berbisnis ya kemudian untuk menjadi seorang profesional ya teman-teman bisa nanti WA ke saya ya jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menjalankan sebuah bisnis itu dengan baik dan benar tidak kehilangan waktu biaya dan tenaga ya tetapi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang terbaik ya baik itu dari sisi ilmu dari sisi apa finansial ya kemudian dari sisi waktu ya supaya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh